5 Pemain Top Klub Eri Divisi Belanda yang ternyata keturunan Indonesia Eri Divisi merupakan kompetisi sepak bola kasta tertinggi Belanda. Terdapat beberapa klub top Eropa seperti Ajak, PSV, AZ Altmar, dan masih banyak lagi. Uniknya, tak banyak yang tahu bahwa terdapat beberapa pemain di klub Eri Divisi yang ternyata keturunan Indonesia. Memang dalam sejarahnya terdapat warga Belanda yang memiliki garis keturunan dari negara Indonesia. Berikut 5 pemain top klub Eri Divisi Belanda yang ternyata keturunan Indonesia. Pertama, Tiani Reinders, AZ Altmar. Tiani Reinders merupakan salah satu pemain tengah andalan AZ Altmar di Eri Divisi Belanda. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan anak dari pesepak bola Belanda di era 1990-an, yaitu Martin Reinders. Ibu dari Tiani sendiri merupakan perempuan keturunan asal Indonesia, khususnya Maluku. Tiani pernah mengikuti dua akademi Belanda yaitu P.E.C. Zouawe dan F.C. Twente sebelum dia masuk ke Akademi AZ Altmar pada tahun 2017. Dia sendiri memiliki kewarganegaraan Belanda dan sempat membela timnas Belanda U20 sejak tahun 2018 lalu. Kedua, Eliano Reinders, P.E.C. Zouawe. Eliano Reinders merupakan adik dari Tiani Reinders. Bedanya, pemain berusia 20 tahun itu membela untuk P.E.C. Zouawe untuk saat ini. Dia sendiri memang bergabung dari Akademi P.E.C. Zouawe sejak tahun 2016 setelah pindah dari Akademi CSV 28. Di lapangan, Eliano Reinders sendiri berposisi sebagai winger. Namun, jika diperlukan, dia dapat berposisi sebagai gelandang serang. Pada musim ini, Eliano sudah cukup tampil memukau bersama P.E.C. Zouawe, walaupun jumlah gol dan asis yang diterahkannya masih tidak banyak. Ketiga, Jordi Wendman Feyenoord. Jordi Wendman merupakan pemain Akademi Feyenoord yang musim depan akan dimasukkan ke skuad utama. Pada musim ini, Jordi dipinjam FC Luzern yang merupakan klub asal Swiss selama setengah musim. Pemain berusia 22 tahun itu memang tampil bagus selama masa peminjaman tersebut. Pemain yang berposisi sebagai pemain tengah itu dipercaya membela timnas Belanda U20 sejak tahun 2018 lalu. Setidaknya, Jordi sudah membela skuad muda Belanda U20 sebanyak 9 kali. Meskipun membela timnas Belanda, Jordi sendiri memiliki keturunan Indonesia yang berasal dari kakek dan neneknya yang tinggal di Jakarta. Di urutan keempat ada Norisio Kassanwirio, FC Groningen. Dan merupakan pemain Akademi Ajak U21 yang musim depan resmi membela FC Groningen. Jika dila dari nama belakangnya, pasti masyarakat suku Jawa tak asing dengan nama tersebut. Norisio Kassanwirio merupakan pemain yang memiliki dua keluarga negaraan, yaitu Belanda dan Suriname. Dia memang memiliki garis keturunan dari negara Suriname. Dalam sejarahnya, sebagian masyarakat Suriname sendiri berasal dari Indonesia, salah satunya dari Jawa. Masyarakat Jawa yang melakukan migrasi ke Suriname pada zaman dahulu akhirnya memiliki kewarga negaraan sendiri setelah negara tersebut merupdeka pada tahun 1975. Dan di posisi kelima ada Benyamin Van Lier, Sparta Rotterdam. Benyamin Van Lier merupakan salah satu keeper yang dimiliki oleh Sparta Rotterdam. Pemain berusia 29 tahun itu memiliki keturunan asal Indonesia. Namanya sendiri mulai dikenal saat dibeli Ajax Amsterdam dari Roda Jisi pada tahun 2017 lalu. Sayangnya, dia sendiri kesulitan untuk menembus squad utama Ajax, sehingga harus dijual ke Sparta Rotterdam pada bursa transfer musim panas lalu. Dulusan Akademi PSV itu sehingga kurang mendapatkan menit bermain yang cukup pada musim ini karena kalah bersaing dengan Maduka Okoye. Nah, ini dia 5 pemain top klub iri divisi yang ternyata keturunan asal Indonesia. Mereka berlima sendiri memiliki kewarga negara Belanda. Bahkan ada beberapa pemain yang masuk squad muda timnas Belanda.